Intro Usut tuntas tidak ada yang ditutup-tutupi Yang salah juga diberikan sanksi Kalau masuk ke pidana juga semuanya Apakah gerbangnya sesuai dengan standar cukup lebar Apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar Manajemen lapangannya yang mau megang kendali siapa semuanya Dari peristiwa ini kita harus perbaiki semuanya Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion semuanya Harus kita audit total Kita tidak ingin peristiwa seperti di Kaju Ruhan ini terjadi kembali di negara kita Dalam kunjungannya Presiden Jokowi juga memastikan Bahwa korban luka tragedi kejuruhan mendapatkan pelayanan terbaik di rumah sakit Dan semua biayanya ditanggung oleh pemerintah Keluarga korban tragedi kejuruhan tidak sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit ini Sejumlah santunan diberikan dari berbagai pihak kepada keluarga korban tragedi kejuruhan Presiden Jokowi Dodo memberikan santunan senilai 50 juta rupiah untuk masing-masing keluarga korban meninggal dunia Sementara itu Pemprov Jawa Timur memberikan santunan sebesar 10 juta rupiah untuk korban meninggal dunia Dan 5 juta rupiah bagi korban luka berat Dari pihak klub Arema FC Santunan uang senilai 10 juta rupiah diberikan untuk korban meninggal dunia 5 juta rupiah untuk korban luka berat Dan 2 juta rupiah untuk korban luka ringan Selain dari pemerintah dan pihak klub Bantuan juga diterima keluarga korban dari Army Indonesia atau fans group K-pop BTS Uang senilai 447 juta rupiah terkumpul dalam waktu kurang dari 24 jam Dan akan segera disalurkan untuk keluarga korban tragedi kejuruhan Salam satu jiwa dan solidaritas tanpa batas Menjadi penguat bagi aremania yang tengah berduka dan terluka Pengusutan secara tuntas tragedi kejuruhan pun menjadi harapan keluarga korban Dan jutaan insan sepak bola di Indonesia Agar kejadian ini tidak terulang lagi Sementara itu 300 supporter sepak bola gabungan dari Arema Persib Persija, Persebaya hingga Persekap Pas Menggelar doa bersama di halaman Taman Kota Pasuruan Aksi tersebut bertujuan untuk mengenang seluruh korban pada tragedi kejuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu lalu Para supporter juga membentuk tulisan arema dan simbol cinta Dengan menggunakan lilin hingga bunga di tengah halaman Suasana haru terasa saat seluruh simpatisan supporter membacakan solawat Doa hingga nyanyian untuk kepergian seluruh korban Diketahui 131 orang meninggal usai pertandingan arema kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang Masih dalam suasana duka tragedi Kanjuruhan Di kota Cimahi, Jawa Barat Untayan doa dan ratusan cahaya lilin mewarnai alun-alun kota Selain menggelar doa bersama Ratusan pendukung kesebelasan Perseb atau Bobotoh Mengenikan cipta sebagai bentuk bela sungkawa Mereka berharap tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali di masa mendatang Ikut berbela sungkawa terhadap kawan-kawan arema nya Dan arema nita yang telah meninggalkan kita semua Ini kekuatan berapa masing-kawan? Ini kurang lebih di angka 700 orang Aksi solidaritas untuk korban tragedi Kanjuruhan juga digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta Ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola berkumpul untuk menggelar sholat gaib Sama seperti di kota lain yang menggelar acara serupa Ratusan lilin dinyalakan sebagai simbol bela sungkawa Dalam aksi ini kelompok supporter PSIM Yogyakarta Menggalang dana kemanusiaan untuk para korban tragedi Kanjuruhan Ini kan murni kita untuk rasa empati kita Dari kacau musti dan teman-teman Untuk kejadian di Malang teman-teman Kita sangat berempati Karena kita juga beri baik dengan teman-teman di Malang Ini hal yang sangat menurut kami Sangat memukul kita sebagai sesama-sama Tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Dan dijadikan momentum rekonsiliasi Antar kelompok supporter untuk sepakat dalam damai Dan bersatu demi kemajuan dunia sepak bola tanah air Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini Karena kami sudah memberitahukannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!